Sejumlah orang terdekat mengaku tidak menyangka jika Dwi Joko Iwoho bergabung dengan ISIS di Irak. Sebab selama ini Dwi Joko dikenal ramah dan jarang melaksanakan solat lima waktu. Dwi Joko Iwoho dilantik sebagai Direktur PTSP Batam pada Mei 2015. Sebelumnya Joko sempat menjabat sebagai Direktur Humas di perusahaan yang sama. Dalam akun Facebooknya tertulis bahwa Joko lulusan SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Istri Joko, yakni Ratna Nirmala, juga adalah lulusan dari sekolah yang sama. Pasangan ini memiliki tiga orang putri. Sejumlah tetangga mengatakan Dwi Joko dikenal sebagai sosok yang ramah, namun jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Sementara Ratna dikenal sebagai orang yang tertutup dan tidak pernah bergaul. Terima kasih telah menonton!